Intro Oke kembali lagi ke channel Youtube Kedaya Riders Raffi itu, mindset bro Oke channel Youtube Kedaya Riders tempat berkumpulnya motor-motor green guys Hasil modifikasi Untuk kesempatan kali ini Kedaya Riders baru saja selesai modifikasi motor Honda Vario ya Oke DPS nya sudah itu motor Vario 125 Dia yang terbaru ya guys Motornya tahun 2003 ya Motornya sudah dilakukan proses upgrade lampu guys Pemasangan lampu bilite projector Oke kita kasih lihat sedikit nih guys Oke ini dia Lampunya keren lah deh guys Oke nanti kita review lanjut ya Sebelum saya melanjutkan video ini Boleh silahkan dukung channel Youtube kita Kedaya Riders dengan cara subscribe Lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya Untuk mendapatkan update terbaru video modif motor Yang keren-keren dari Kedaya Riders Oke seperti apa nih hasil makeover Kedaya Riders Oke guys check it out Langsung aja ya Kita review dari bagian kokbitnya Di bagian kokbit ada pemasangan Sackler All Fiction ya Jadi Untuk Sackler All Fiction mengambil fungsi untuk owner-form utama Karena berhubung dengan owner-nya ada request masang lampu bilite Jadi untuk Sackler-nya perlu diganti ya Oke di Sackler Fiction terdapat Sist on off 3 step ya Oke sama seperti Sist on off 3 step yang terdapat di Sackler Pulsar ya Secara fungsi sama ya Akan tapi tombol fisiknya Sedikit berbeda ya Seperti ini Oke jadi posisinya Vertikal ya Apabila di Sackler Pulsar Posisinya horizontal ya Seperti ini Oke yang di custom hanya Sackler sebelah kiri saja ya Oke sudah beritahu ya Untuk Sackler All Fiction Lalu berikutnya ada tambahan Push button nih Buang mode ya Sepertinya dipungsikan untuk Lamputnya Mbak ya Lalu kita lihat nih guys Di bagian bawah Ada instalasi Push button ya Tambahannya Oke ini sepertinya dipungsikan untuk Merubah output sinarnya ya Oke kebetulan Owner request Lampu biletnya di custom Menggunakan tipe elevator ya Jadi output sinarnya ada 3 warna Lalu ini ada semacam Switchfooter nih guys Oke ini berfungsi untuk Electric leveling ya Pemasangan ditanam Untuk electric levelingnya dan Push buttonnya Oke kita buat serapi mungkin pastinya Oke untuk Sackler nya juga ya Pemasangan kita buat serapi mungkin Untuk Sackler All Fiction nya Awalnya masih mentah ya Lalu kabel-kabelnya kita buat Sepinp mungkin ke motor Varus 125 ya Oke kita Buatkan soket-soketnya Oke kita install serapi mungkin pastinya Oke langsung aja guys kita review Pemasangan lampu biletnya Oke kita nyalakan motornya Pemasangan lampu biletnya Oke guys, ini dia hasilnya ya Oke, kita lihat nih Di dalam medilame-nya terdapat 4 buah lampu ya 2 bilet di bagian tengah Lalu di sisi kanan kiri atau pinggirnya ada pemasangan lampu tambahan yang adicional Yaitu pemasangan lampu glam D2 laser Oke Untuk lampu biletnya sendiri dikustom menggunakan tipe premium dari Brandbull S ya Yaitu AS Turbo SE All Weather Oke, ini termasuk bilet B-Seller ya di kedaraan sih ya Karena untuk kota-kota ada 3 ya Ada putih, ada kuning, lalu ada semi kuning ya Oke Nah sebelum kita nyalakan lampu biletnya kita lihat dulu nih guys Rincian modifikasinya Dimulai dari bagian atas ada pemasangan lampu LED 2 in 1 Oke, ini sebenarnya Pemasangan alis ya Sama seperti instalasi devil eye guys Oke, instalasinya kurang lebih sekitar 10 cm ya Oke Warnanya biru Oke, warnanya Konek atau sinkron ke devil eye-nya guys Oke, ketika disetting warna biru Oke, devil eye-nya ikut warna biru ya Kita lihat nih Oke Jadi versi RGB ya Dapat connect ke handphone Android atau iPhone ya Oke Untuk alisnya kita lihat nih Oke, alisnya sinarnya terang ya Tidak menerawang guys Karena sudah dilakukan proses pen brush Oke, jadi hasilnya padat ya Oke, di housing alisnya di bagian dalamnya Di Mika Acrylic-nya ya Kita lakukan proses pen brush berwarna putih Oke Berkaya terlebih terang ya Oke, berbeda dengan alis standarnya Oke, intensitas saya-nya lebih terang pastinya Oke, lanjut Untuk alisnya kita tes Oke, untuk alisnya Wow, terdapat fitur shine running nih Keren banget ya Oke, ini dia running shine di motor Pario 125 Gen 2 ya Oke Oke Oke, oke Pergerakannya konstan ya Pergerakannya ya Oke Dimulai dari bawah Oke, tarikan alisnya Lalu ujungnya di atas ya Di scenery-nya Kombinasi mode shine running dan mode kutip ya Oke Ini dia alis sebelahnya Oke, kita tes yang sebelahnya Ini pengetesan di jam 4 sore ya Kita lihat Alisnya masih dapat terlihat dengan jelas ya Oke, sinarnya terang ya guys alisnya Oke Wow Keren Oke Ini dia guys Alisnya putur istik ya Oke, lanjut turun ke bawah Di bagian lampu biletnya Jadi seperti saya terangkan di awal ya tadi ya Motul sinarnya ada 3 Oke, langsung aja kita tes guys Oke Lampu devil eye on Bila mana lampu utama off ya Begitu sebaliknya guys Ketika kita menyalakan lampu utamanya Otomatis devil eye-nya mati ya Kita tes Oke Dimulai dari step 1 dulu ya Oke, seperti ini Lalu step 2 Ada welcome light-nya nih Kurang lebih durasinya sekitar 1 detik ya Kita ulangi guys Oke Ada flashing-nya di bagian alisnya Step 2 Lalu step 3 ya Oke Ini dia guys Oke Sepertinya untuk Fog lamp-nya atau lampu tembak-nya Dikutsertakan ke lampu jauh ya Oke Mari guys Oke, kita lihat Jadi dapat di setting manual Dapat juga dipanjer ya Untuk lampu tembak-nya Karena sudah dibuatkan sakla arka tough ya Ada push button Dua mode Oke Ini dia posisi lampu biletnya man Oke Ada low beam Lalu high beam Low beam High beam ya Ada pass beam Di posisi senja juga aktif ya Pass beam-nya ya Oke, seperti di mobil guys Oke Oke, kita tes Output signal nomor 1 ya Orang putih Tingkat temperatunya sekitar 6000 Kelvin ya Lalu yang kedua Warm white Sekitar 4300 Kelvin Ekstimasinya Lalu yang ketiga Warna kuning nih Sekitar 3000 Kelvin ya Jadi Paket lengkap nih 3 in 1 ya Oke Sudah terdapat Output signal yang warna kuning Sebelumnya hanya bisa didapatihan di Lampu tembak ya Kali ini sudah built-in Oke Keren guys Funksional ya Diaktifkan ketika Hujan deras Cuaca berkabut ya Oke Ini dia guys Ini dia Seperti saya terangkan tadi ya Di awal ya Jadi ini tombol untuk merubah Output signalnya Oke Pemasangannya Kita buat Strategis mungkin ya Masih dapat dijangkau ya guys Kita kembalikan ke posisi lampu senja nih Oke Kita lihat dari jauh nih Atau ngomong-ngomong gilatnya Pembelian 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 Oke, mantap ya untuk lampu piletnya, oke, selanjutnya kita tes untuk lampu tembaknya ya, oke ini masih ada space di bagian pinggir, masih fit ya untuk lampu kuklemnya ditempatkan di bagian pinggir, seperti ini, oke, ini instalasinya kita buat seramai mungkin, jadi untuk lampu tembaknya sudah ditopang ke bracket perginya ya, sudah dibaut, oke, jadi jaminin koko ya yang kuat, reflektor dalam dicopot atau dilepas, oke, kita install seramai mungkin ya pastinya ya, oke, sudah lengkap guys, ya selanjutnya sudah berikut, ada exhaust, ada extra fan, ada modul, ada driver, ada wire gearsnya juga ya, lengkap ya, oke, ini dia hasilnya, mantap, oke, motornya sudah kita review semua nih, gimana nih guys, hasilnya keren ya, boleh silahkan memberikan penilaiannya di kolom komentar, oke, jadi untuk lampu tembaknya ada dua warna ya, dua mode, mode satu warna putih, lalu mode dua warna kuning ya, untuk standby-nya berwarna berwarna ice blue, ini kita ulang ya, oke, putih, ada kuning ya, oke, mantap, oke, kita kombinasi dengan lampu biletnya guys, untuknya warna kuning ya, oke, ini tampilannya pun kuning ya, lampu biletnya kuning, dan lampu tembaknya juga kuning ya, oke, keren, oke, langsung aja kita minta testimoni on air guys, oke, selamat sore om, apa kabar nih, boleh tahu, atau selamat saiful ya, di tanggilnya om saiful ya, om saiful tinggal dimana nih om, biar Mampang ya, Mampang, Jakarta, Jakarta Selatan ya, oke, ini akhirnya jadi juga ya moternya ya, sudah indian berapa lama nih om, seminggu lebih, seminggu, oke, ini baru dikabarin nih om ya, gimana om, sudah lihat hasilnya, penilaiannya gimana om, bagus ya, dikasih ratingnya dari 1 sampai 10, ini berapa om, 10, 10, wow, oke, oke, hari ini modifikasi di lampunya dan saklar ya, iya, satu paket nih, paket ganteng ya om ya, oke, kabar itu alasan memasang lampu bilet apa nih om, supaya lebih keren atau secara fungsionalnya, supaya terang, jarang nyawa malam, supaya terang ya, oke, kenapa memilih lampu bilet dari bu Lais nih om, all weather ya, alasannya apa nih om, biar pria ateng kalau hujan, oh gitu, jadi ada warna kuningnya ya, lengkap ya, siap, oke, ini omnya berprofesiesi bagi apa, masih sekolah, kuliah, atau sudah kerja om, masih sekolah, oh sekolah, di sekolah mana nih om, SMA ya, SMA mana om, Kalibata, Mampang ya, oh Kalibata, oke, siap, siap, oke, lantannya baru dimodifikasi bagian lampunya, lalu ada saklar, next ada apa lagi nih om, kira-kira berikutnya, masih, tinggal nanti, oh masih ini ya, di planning lu ya pastinya, oke, nanti buat harian berarti nih om ya, oke, semoga bisa menunjang kegiatan omnya sehari-hari ya, khususnya riding malam nih om ya, supaya lebih terang, oke, gimana nih om, setelah mampir ke kedai riders, dari tempatnya pelayanannya orang-orangnya gimana om, baik, asik-asik ya, ramai, ramai om ya, oke, untuk instalasinya gimana om, rapi gak om, rapi, rapi ya, tidak ada kabel-kabel yang intersuntik pastinya, oke, ini kalian boleh tau, dapet garansi gak om? dapet, garansinya berapa om? biletnya 2 tahun, 2 tahun ya, untuk biletnya ya? iya, oke, untuk instalasinya berapa om? 3 bulan, 3 bulan, oke, semoga lampunya awet om ya, oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada om saya full, riders asal daerah Mampang ya, daerah Jakarta sudah percayakan ke daerah riders untuk makeover motor, Vario keseangannya, ditunggu modifikasi lainnya, bila berkenan bisa nginfo ngerajan temen-temennya om, modifikasi ke daerah riders, oke, big respect dari ke daerah riders, thank you om, hati-hati jalan ya, oke guys, bagi para riders yang lain, bila berminat untuk makeover motor, Vario 125 keseangannya semacam ini, seperti milik om Saiful, riders asal daerah Mampang, Jakarta, bisa silahkan menunjuk ke ke daerah riders, alamat lengkap kami, D2PO Purwobeta 1, Kotosjangsen 7, nomor 58, Cilduk, Tangerang, untuk patokan ke daerah riders ada di depan Altu Basoy, Purwobeta 1, dan Indomard guys, oke, untuk tanya-tanya seputar, racun Vario dan motor matik lainnya, bisa silahkan hubungi di 0812 822 7190, oke, ingat, rapi itu, mindset bro, thanks for watching, see you at the next video, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,